Hai nama dan dari mana nama saya ayah setuan kota saya kebetulan dari Maluku dan dosen baru di Universitas Balikpapan teknik industri Oke satu kata buat para kegerung Anda memang prof Oke terima kasih dan hari ini saya akan menggeleng kepala juga dari semua pemikiran dan Pak Prof saya ikuti walaupun beberapa poin yang banyak yang saya tidak sepakat juga Oke yang pertama ketika berbicara tentang NKRI harga mati saya sudah mencoba kita sudah beberapa kali untuk meminta bahwa NKRI itu bukan harga mati buktinya kita kita minta merdeka Maluku minta merdeka tidak dikasih dan kemudian dulu saya punya militansi itu kuat kemudian bahkan kalau misalkan para kegerung bilang bahwa kita harus mendirikan negara federasi seperti Amerika bahkan saya bilang saya mau merdeka sendiri tapi fakta membuktikan bahwa konflik Indonesia tidak semudah membicarakan tentang kopik seperti di Amerika saya sudah merasakan saya korban 99 dan saya harus bergulat dengan politik 99 untuk menyatakan kemerdekaan menentang pemerintah rezeki suatu toh ujungnya masyarakat menjadi korban makanya saya hari ini masih bertahan di NKRI harga mati walaupun bukan pemerintah buat saya harga mati gitu itu perspektif saya dan saya menentang betul bahwa NKRI harga mati dari pemerintah saya tentang sepakat karena kesejahteraan masyarakat Maluku hari ini tidak pernah sejata tapi bukan berarti saya tidak NKRI gitu itu yang pertama yang kedua saya tidak sepakat bahwa kita akan mencoba dalam sebuah dialektika logika logik kita mengatakan bahwa kenapa kita tidak mencoba negara kecil seperti negara bagian dan sebagainya dan saya rasa mungkin cukup di forum ini untuk kita membicarakan itu karena fakta di lapangan kita pasti akan berkonflik Oke seandainya semua orang berpikir sepak seperti Pak Prof maka saya yakin saya orang pertama yang akan minta merdeka yang berikutnya hari ini saya melihat Kaltim pendapatan bagi hasil Kaltim itu hanya 10,74 triliun dari total yang saya lihat dari Pak Rektor mengatakan ada sekitar 400 triliun artinya hari ini Kaltim mendapat bagi hasil yang sedikit nah kalau saya merasa itu masih untung saya APBD ku dari tahun ke tahun itu cuma 2,4 triliun itu yang tertinggi dan hari ini kita tidak pernah mengatakan bahwa kita harus meminta merdeka dari NKRI karena saya tahu mafia sejati di Indonesia ini bukan hanya tentang presiden bukan tentang menteri mafia itu ada di kecil sekecil-kecilnya di tengah-tengah masyarakat kita pemerintah daerah itu mafia yang paling terbesar yang saya rasakan gitu contoh ketika IKN pindah di sini saya sudah pernah meneliti tapi saya tidak berani untuk mengungkapkan tulisan saya tentang itu mafia Tana yang ada di Kaltim itu paling besar sekarang dan siapa yang punya mafia Tana itu kita lihat ada yang pernah menjadi tersangka saya jujur sini tentang mafia Tana kita tidak semerta-merta berbukan berarti saya pro dengan Jokowi tidak tetapi ketika Pak Roki menghadirkan pembandingnya Jokowi misalkan SPW dan saya tidak sepakat ketika oke saya tolak Jokowi tapi bukan berarti Anis artinya kalau saya mengkritisi Pak Pak Roki itu adalah ketika menghadirkan lawan politik yang tidak sempanding menurut saya menurut perspektif saya mungkin nanti bisa dikritisi yang berikutnya adalah ya Kak boleh ya terakhir ya boleh 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 saya ini karena tadi menyembun tentang perempuan saya mengingat perkataan Om Roki ini safan akrab mulia siapa enggak Om Pak Prof saya Pak Prof pernah mengatakan bahwa perempuan itu dia indah sebagai fiksi dan dia buas sebagai sesuatu yang nyata Nah itu yang saya kritis ketika Pak Prof membandingkan antara posisi perempuan yang harus secara patriarki yang Pak Roki kritisi dan saya mau mengatakan bahwa perempuan itu dia indah bukan hanya separa fiktif tapi di depan mataku dia begitu indah jadi bukan hanya fiktif saja bahwa dia indah tapi kenyataannya dia indah begitu terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira langsung dijawab langsung ya oleh Bung Roki saya tangkap ini persoalannya adalah soal kesejahteraan yang menurutmu dibajak oleh elit baik di tingkat nasional ataupun lokal ini Oke saya senang banget karena umpan saya berhasil semua orang menggeleng hari ini dan saya kasih A plus tadi saya bicara tentang environmental ethics environment itu harus dibaca di dalam sistem bumi itu bukan lokal jadi kalau saya bilang environment artinya saya paham bahwa kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California badai di California bisa membatalkan panen jagung di Bima panen jagung yang batal di Bima bisa memiskinkan orang Ambon orang Ambon yang miskin bisa menghasilkan radikalisme baru itu yang disebut cara berpikir environmental ethics itu intinya tuh jadi kalau misalnya kita tanya ibu kuota baru itu indah dimana lupa Jokowi buka laptopnya lagi oh ya indahnya di laptop Pak Jokowi tapi itu bukan environmental perspective itu anti itu artinya melihat environment kalau kita lihat dari udara tutupan hijau Indonesia itu makin lama makin banyak jadi kalau dibilang itu oh 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 tanah merah yang terbengkalai sekarang tutupannya makin banyak tetapi itu dilihat dari udara kalau kita periksa dia jadi hijau karena lapangan golf karena sawah karena jagung itu bukan yang disebut keanekaragaman hayati jadi kalau sekedar memperlihatkan nanti juga Pak Jokowi bilang secara statistik Anda lihat ini hijau semua Iya tapi hijau karena lapangan golf itu bukan revoisasi itu itu intinya saya kasih perbandingan misalnya tuh Papua itu punya hutan 37 juta hektare 80 persen adalah hutan primer di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 20 ribu jenis tanaman jenis ya 600 jenis mamalia 7000 jenis uler 120 jenis serangga dan 400 masyarakat adat di hutan 37 juta itu lalu diputuskan oleh kabinet kita akan bikin food estate klik disitu konsekuensinya babat hutan itu bikin jalan di tengah hutan amdal artinya tanya pada penghuni habitat itu cacing Anda mau nggak dipindahkan dari gemburnya tanah 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 antaan masyarakat adat mau nggak digusur dari tanah adatnya pohon mau nggak ditebang untuk food estate lalu orang berpikir gila apa nanya pada cacing nanya pada pohon itu karena pada waktu itu kira-kira lapan atau tahun tujuh puluhan Tidak ada yang disebut perspektif hukum lingkungan. Tapi suatu waktu di Amerika, ada wilayah yang hendak dibabat untuk dijadikan semacam ancol gitu, taman hiburan. Dan seorang profesor hukum menghalangi ditebangnya sebatang pohon. Si profesor bilang begini, pohon itu punya hak hukum untuk membela dirinya ke depan pengadilan. Namanya legal standing. Semua orang anggap gila, pohon gak bisa berjalan depan pengadilan, datang before the law untuk mempertahankan haknya. Tetapi si profesor bikin perumpamaan, sebatang pohon dilindungi oleh masyarakat adat yang ada di sekitar pohon itu. Jadi masyarakat adat bisa mempertahankan hak pohon itu. Dari situ timbul istilah legal standing. Paper kecil yang ditulis oleh sang profesor, namanya Christopher Stone, tahun-tahun 70-an, judulnya Should Trees Have Standing? Apakah pohon punya hak untuk mempertahankan diri? Kan dia bukan manusia. Akhirnya pikiran dunia berubah, yaitu pakai perspektif environmental ethics. Hak sungai untuk mengalir bukan dari gunung ke laut, tapi hak sungai untuk mengalir ke atas melalui kapiler pohon. Jadi setiap pohon adalah sungai kecil. Radikal memang cara berpikirnya. Jadi kalau kita tebang pohon di Kalimantan, kita juga menutup aliran air dari akar ke ujung daun. Itu yang disebut cara berpikir environmental. Dan ini memang revolusioner. Karena kita menganggap bahwa habitat itu adalah hak ekonomi dari manusia. Itu pendekatan antropologis. Filsafat lingkungan atau ilmu lingkungan mengubah cara berpikir itu. Nah itu yang saya kritik tadi. Betul Pak Rektor katakan tadi bahwa pada akhirnya ada keuntungan, ada manfaat. Memang, tapi itu manfaat lokal. Yang bertentangan dengan prinsip kepak sayap kupu-kupu yang hilang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di Nusa Tenggara Barat. Itu yang namanya keadaan homeostatis. Yang diganggu. Itu cara berpikir filosofi itu. Lain dengan cara berpikir kabinet pasti menganggap bahwa oke lebih baik diaktifkan lebih dahulu. Ada daya beli. Tapi saya tahu kecerdikan dari Rektor Unibah. Yaitu yang penting jalannya dibikin dulu. Airnya dialirin dulu. Itu juga berguna sekali kan. Jadi kalau IKN-nya batal Pak Rektor, bagus juga. Batal. Tetapi jalannya udah jalan. Kan begitu. Kecerdasannya begitu. Nanti saya akan bocorkan ilmu ini ke Rektor-Rektor yang lain. Supaya binta dana riset penting itu agar supaya ada ada pertukaran pikiran semacam ini di universitas. Itu duel argumen. Biasa aja kan. tapi kalau misalnya ilmunya Pak Rektor ini diketahui publik, semua kota provinsi akan minta dibuatkan ibu kota. Supaya ada jalan tol dibangun. Supaya macem-macem gitu kan. Tapi sekali lagi, saya terangkan itu dari perspektif filosofis. Saya ambil bagian makronya itu. Karena kalau kita bicara tentang environment, environment kita harus kaitkan dengan efek ekologisnya terhadap keadaan lain. Di tempat yang lain. Bukan sekedar di Indonesia, tapi di tempat yang lain. Itu poinnya. Tapi ini bab pertama, nanti kita akan bicara lagi. Itu pentingnya percakapan di dalam ruang kampus semacam ini. Kalau saya bercakap-cakap di DPR pasti dari awal DPR bahwa ngapain denger si Rocky itu. Dia ngomongin filosofi itu. Nah orang yang buta huruf filosofi itu buta huruf semua ilmu. Yes. Karena filosofi is the mother of sciences. Jadi, saya ingin pastikan bahwa percakapan ini adalah percakapan akademis. Saya ingin saya pindah pada soal tadi. soal NKR harga mati itu. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa, semua persatuan yang dipaksakan dalam bentuk harga mati, Pan-Americana, Pan-Britannicana, Pan-Sovietika itu, semua berantakan. Kenapa? Karena selalu ada keinginan untuk mengendalikan dari pusat. Itu bahayanya. Dan pengendalian itu jadi racun di dalam diri kekuasaan. Kekuasaan selalu ingin mengendalikan. Nah, kehangatan demokrasi menghendaki ada kelegaan untuk memberi kesempatan orang memikirkan hal yang lain. hari ini saya memendirikan negara Islam. Besok saya berubah pikiran. Karena saya anggap mendirikan negara Islam dengan hasil statistik bahwa partai Islam cuma 12 persen, gak mungkin saya lakukan. Tapi di hati saya, saya ingin. Kenapa? Karena saya hitung keadilan versi Islam lebih bagus dari keadilan versi kapitalis. jelas. Saya dalilkan itu. Tetapi, begitu saya bangun pagi, saya lihat faktanya. Partai Islam itu cuma 12 persen. Gak mungkin saya buktikan. Oke, saya pindah. Saya mau jadikan bermimpi bikin negara komunis. Karena komunisme adalah dialektika, hasil dialektika dari kapitalisme itu. Saya ingin lakukan. Tapi, saya baca koran pagi-pagi, model terakhir dari negara komunis tinggal bukan, Korea Utara. Cina sudah kapitalis. Jadi bayangan saya tentang komunisme yang diajarkan oleh marksisme beda dengan yang dihasilkan di Korea Utara, yang otoriter. Hilang mimpi saya. Tapi pikiran itu tetap ada. Saya ingin Kalimantan Tibur merdeka. Karena saya anggap negeri ini punya semua potensi. Oksigen berlebih. Semua mineral ada di sini. Otaknya. IQ-nya menyala-nyala. Tapi ketika saya ingin kali-kali merdeka, lalu saya diganggu. Nanti Ambon ikut merdeka. Nanti Aceh ikut merdeka. Padahal saya baru mau bikin contoh Kalimantan Timur Merdeka. Kalau dia sukses, silakan contoh Ambon itu. Kan begitu. Jangan berpikirnya. Jangan merdeka dulu. Lihat contohnya dulu. Atau saya balik, Ambon duluan. Nanti Kalimantan Timur lihat itu kan. Kan ini cuma ada di dalam pikiran. Ini blueprint ada di situ. Blueprint itu ya tetap blueprint, belum di-print. Mungkin. Jadi, silakan menggelen terus. Tapi saya selalu menganggap bahwa bangsa ini harus dicairkan cara berpikirnya. Yang terlalu beku, harga mati. Apa itu yang harga mati? Pancisila adalah ideologi negara. Mana ada negara berideologi di dunia ini? Tidak ada. Satu-satu negara terhadap ideologi fasisme. Di Jerman nasi itu. Dan Korea Utara itu. Cuman itu negara berideologi. Kan yang berideologi itu orang yang hidup. Negara itu barang mati. Konstruksi hukum. Ngapain punya ideologi? Ngaco cara berpikirnya kan. Tapi disebutkan, dimana pernah disebutkan bahwa Pancisila itu adalah ideologi negara? Dimana coba? Tidak ada. Bahkan Bung Karno bilang bahwa Pancisila itu adalah fondasi filosofi. Filosofi Gronslag. Fondasi filosofi. Filosofi artinya boleh dipertengkarkan melalui kayak tadi. Dimana ada coba? Pak Harto bilang Pancisila itu adalah asas tunggal. Asas. Bukan ideologi itu. Jadi ajaib kalau Presiden Jokowi bilang ini ideologi negara. Dan tidak ada yang protes. Saya yang membaca draft perdapatan itu tau bahwa gak pernah disebut Pancisila itu ideologi. Tapi kan orang gak mau protes. Itu yang ngomong adalah bapak bangsa. Enggak. Dia bukan bapak bangsa. Dia kita pilih untuk diganti. Kalau bapak itu kita pilih untuk tidak diganti. Beda perspektif. Itu kecerdasan begitu dong. Kan itu intinya berpikir kan. jadi sekali lagi saya enggak saya oke tadi Pak Rektor bilang apa pasti ada sesuatu yang baik. Pak Jokowi itu bagus sebagai kepala keluarga. Tapi buruk sebagai kepala negara. Yes. Kecuali Pak Jokowi lakukan sesuatu beyond the call of duty. Melampaui apa yang dibebankan pada dia baru kita kasih pujian. kalau Anda mahasiswa misalnya Pak Roky saya dapat A kasih saya pujian. A itu tertinggi apa? Terendah. Tertinggi Pak. Ya memang tugas mahasiswa cari nilai tertinggi. Ya ngapain saya puji mau itu tugas saudara kok. Kan itu kan. Kecuali Anda dapat A plus itu enggak ada. Jadi kalau Anda dapat A memang itu tugas Anda. Pujian diberikan kalau Anda melampaui tugas Anda. Itu namanya. Kita puji pahlawan karena pahlawan melakukan suatu tindakan beyond the call of duty. Melampaui kehojipannya. Maka kita sebut dia pahlawan. Jadi sekali lagi semua yang kita ucapkan di sini ada upaya untuk mendialektisir kemapanan atau bangsa ini kan mengalami substansialisasi. Membeku itu pikirannya. Takut berpikir alternatif. Dikit-dikit makar-makar. Apa makarnya? Orang berpikir aja kok makar. tempat jin buang anak. Imajinasi aja orang Betawa itu kalau bercanda begitu. Tapi kemudian ada yang melapor. Pasti bukan masyarakat adat yang melapor. Ada orang Jakarta yang melapor. Baru kedengaran sama masyarakat adat baru heboh itu. Apa poinnya? Besok saya jadi saksi ahli lagi. Si Edi mulai ya. Nanti saya bilang Kalimantan Timur bukan tempat jin buang anak. Tapi tempat jin berakal. BA juga Unibah. Teman-teman saya mengerti bahwa kita tidak punya udah lama bangsa ini tidak punya teman berpikir. Sehingga kita hanya menganggut-nganggut. Jadi gelengan Anda hari ini adalah kenikmatan berpikir kita bersama. Terima kasih. Terima kasih.